Karena itu jawabannya, saya pastikan saya tidak jadi makan di situ, saya hanya mengambil yang pasti-pasti halalnya saja. Itu maknanya apa? Disitulah kita harus hati-hati dan waspada bagaimana usaha kuliner putusnya dengan seenaknya mencampur, asalkan enak dan murah begitu. Berikut Bapak Ibu, ada lagi kecurangan dan pengelabuhan produk halal menjadi seolah-olah dia haram. Saya tidak pernah makan babi, yang terang-terangan tidak, tapi yang terkicu haco. Nah itu berangkat. Baik, tadi juga dijelaskan oleh Ibu Dina, ini salah satu alat yang digunakan dalam proses produksi. Tadi bahan, sekarang bagaimana proses produksi salah satunya menggunakan bahan ini, kuas Bapak Ibu. Kuas ini sekarang Alhamdulillah sudah ada yang bersertifikat. Tadi halal dan toyibah. Bapak Ibu yang uliah, ini hebatnya Al-Quran, ini hebatnya Islam. Untuk soal makanan itu sebenarnya tidak hanya kita umat Islam yang dipanggil untuk memakan yang halal dan toyib. Makanya Bapak Ibu, kita sebetulnya merasa cemburu dengan Thailand. Thailand itu bukan negara Islam di situ. Di situ malah Islamnya 0, sekian persen. Tapi Thailand sudah memproklamasi. Tidak sebanding dengan kebutuhan produksinya, Ustaz. Yang bisa disuplai oleh produksi lokal itu kulitnya paling banyak, 40%. Itu sudah dihimpul seluruh rumah potong, Ustaz. Seluruh rumah potong saksi, dikumpulkan jangitnya itu, itu disebarkan ke seluruh pengusaha perpun jangit tidak cukup, Ustaz. Maka dari mana sumber bahan babinya? Dikirimlah dari medan, dikirimlah dari lampu. Ini dia dibuat di sebuah pabrik. Tapi boleh juga saya jawab. Sebelum saya jawab, saya tanya juga dulu, kita bersama. Ada nggak rokok di Indonesia yang pakai sertifikat halal? Nah, nggak ada. Nggak ada. Berarti rokok itu pasti tidak akan keluar sertifikat halalnya, karena dia memang tidak halal. Kalau di Indonesia itu ada tiga hukum merokok, ada haram, ada makhruf, ada mubah. Terima kasih. Terima kasih.